Terima kasih. 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 Terima kasih, teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir di pertemuan kedua, topik pengembangan bisnis industri benih. Seperti pertemuan sebelumnya, materi kali ini akan ditambahkan oleh Bapak Waliwi Bowo. Mungkin untuk mempersingkat waktu, Pak Bowo juga sudah siap dengan PPT-nya. Kita langsung saja kepada Pak Bowo, kami silakan. Silakan, Bapak. Terima kasih, Mbak Elva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kehadiran kuliah yang kedua pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita membahas, melanjutkan terkait, misalnya, terkait industri benih. Sudah bergabung berapa banyak nih, Mbak Elva? Sudah berapa nih? Sudah berapa peserta ini yang gabung? Sudah 50. 50 ya. Oke, lengkap ya. Dari kampus. Pagi hari ini saya banyak memberikan sekilas saja mengenal industri benih dan permasalahannya. Sehingga nanti harapan saya bisa menjadikan bekal kepada para mahasiswa terkait nanti ketika lulus. Ada apa sih sebenarnya industri benih itu yang bagaimana? Kemudian kira-kira permasalahannya di mana? Sehingga akan memberikan gambaran kepada mahasiswa terkait dengan industri benih dan permasalahannya. Oke, kita tahu semua. Pagi hari ini saya lebih banyak diskusi, bisa melanjutkan topik yang kemarin atau yang sekarang. Waktunya cukup banyak berdiskusi. Saya hanya memberikan satu PPT hanya 10 lembar. Tidak sampai, tapi lebih banyak diskusi, saya harapkan. Kita tahu semua bahwa semua sebagai mahasiswa pertanian kita sudah mengenal pasti dengan komponen produksi tanaman. Kita tahu bahwa di dalam komponen produksi tanaman itu sebelum menjadikan satu produksi atau pasca panen dan pemasaran, maka dimulai dengan pembibitan atau pemulihaan. Nah, pembibitan ini merupakan, kita tahu bahwa benih sebagai awal satu kehidupan, maka dengan demikian maka pembibitan atau perbenihan ini dianggap sebagai agent of change, pembawa perubahan. Karena baik buruknya hasil daripada produksi satu tanaman, banyak sekali dipengaruhi oleh mutu atau kualitas daripada benih yang kita tanam. Jadi ibarat seseorang, bagaimana seseorang itu nanti menjadi sumber daya manusia yang bagus, maka dia harus bagus dari mulai bayinya. Kalau bayinya stunting, nanti ketika dewasa itu menjadi tidak optimal. Maka di sini sebenarnya peran benih sebagai off change. Karena kalau kita bicara di sini budidaya, apapun yang ditanam, jenis benih apapun yang ditanam, maka budidaya yang dilakukan adalah sama. Maka budidaya kan ada misalnya pengolahan tanah, kemudian pemeliharaan, dan sebagainya. Jadi tidak akan merubah kos yang ada atau biaya yang ada terkait dengan bibit apa yang kita tanam. Maka sebenarnya, karena sebagai agent of change, maka di sini sebenarnya kita harus menyiapkan satu benih yang benar-benar berkualitas. Meskipun itu harganya pun mahal, tapi tidak masalah. Karena diharapkan nanti outputnya, produksinya adalah produksi yang optimal. Nah di sini sebenarnya karena dia sebagai agent of change, maka peran di sini sebagai industri benih, maka cukup vital di dalam menentukan komponen produksi tanaman. Kita tahu bahwa petani kita, petani di Indonesia, bahwa dalam hal budidaya ini kadang-kadang tidak pernah dihitung. Petani kita itu di dalam menghitung nanti hasilnya itu kadang-kadang ketika dia merawat, ketika dia melihara, kemudian dia memberikan input-input, tenaganya kadang-kadang tidak dihitung. Maka harapan saya dengan misalnya diberikan satu benih yang berkualitas, kemudian di sini ada budidaya, maka produksinya akan optimal. Nah kita tahu sedikit, kita tahu bahwa di dalam produksi pertanian itu, bahwa untuk sampai kepada pemasaran, itu juga produk itu dilihat produksi pasca panennya. Bagaimana seorang tengkula itu mau menerima barang dari petani, biasanya juga ditentukan oleh misalnya kualitas barang. Apalagi kalau sudah sampai kepada misalnya modern market dan sebagainya. Jadi di sini sebenarnya kunci daripada produktivitas satu tanaman. Nah di dalam budidaya juga ada salah satu hal yang penting juga, di sini terkait dengan misalnya input, input nutrisinya. Jadi kalau misalnya ini adalah, ininya cukup bagus gitu ya, benihnya cukup bagus, genetiknya cukup bagus misalnya, kalau orang itu bayinya memang, IQ-nya memang bagus, maka tinggal di sini sebenarnya bagaimana kita memberikan nutrisi yang pas gitu ya. Nutrisi yang pas, tidak overnutrisi dan tidak kekurangan nutrisi. Sehingga benar-benar hasilnya adalah menjadi hasil kualitas yang optimal. Jadi ini ya, pentingnya, betapa pentingnya industri benih di dalam sebagai komponen daripada produksi suatu tanaman. Oke, kita lanjut. Produksi tanaman, peningkatan produksi tanaman, itu harus didukung oleh pembibitan dan pemulihaan. Apa yang harus dilakukan? Apa wujud dilakukan di dalam pembibitan dan pemulihaan ini? Tidak lain adalah dengan melakukan, menggunakan benih dengan varietas unggul, melalui seleksi dan hibridisasi. Jadi untuk meningkatkan produksi itu, tidak ada kata lain adalah peningkatan kualitas atau benih varietas yang unggul, dan itu diperoleh dari seleksi dan hibridisasi. Ini adalah salah satu syarat bagaimana supaya kita mampu meningkatkan, dapat menimbulkan produksi tanaman secara optimal. tanpa ada dukungan daripada pembibitan dan pemulihaan, niscaya akan sulit sekali tercapai satu tingkat produksi yang optimal. Kemudian, apa tugas daripada industri benih? Tugas daripada industri benih adalah di sini adalah melakukan seleksi dan hibridisasi guna mendapatkan benih dengan varietas yang unggul. Di sini sebenarnya proses di sini ada cabang ilmu lain yang cukup kadang-kadang juga sulit. Kalau misalnya orang tidak senang dengan ilmu pemulihaan, agak tidak tertarik sebenarnya. Di sini sebenarnya tantangan daripada mahasiswa bagaimana mempelajari melakukan seleksi dan hibridisasi. Ini satu ilmu tersendiri, yaitu ilmu di ilmu pemulihaan tanaman. Oleh karena itu, kalau misalnya bergerak di benih, nanti mahasiswa kalau ingin berbisnis di benih, maka ini yang harus dikuatin. Ilmu ini yang harus dikuatin. Seleksi dan hibridisasi. Memang di ilmu pemulihaan itu memang harus ada passion, harus ada kesenangan, tidak cukup dengan misalnya emosional. Tetapi kalau misalnya seseorang punya kemauan yang kuat, maka dengan sendirinya pun sebenarnya passion itu akan terbentuk dengan sendirinya. Saya dulu juga awalnya tidak tertarik. Ketika di dalam mata kuliah pemulihaan ini juga kadang-kadang menyenuhkan dengan seleksi yang dengan misalnya hukum dasar Mendel itu kan juga kalau tidak dipahami di awal memang agak sulit. Tapi karena ini sebagai satu kunci di dalam, kalau kita berkiprah di industri benih, mau tidak mau, suka tidak suka, harus paham dengan seleksi dan hibridisasi. Karena kalau misalnya dengan ini, maka produksi tanamannya bisa meningkat. Ketika produksi tanaman meningkat cukup bagus, maka akan menjadi daya tarik petani di dalam membeli benih yang dihasilkan oleh industri benih. Oke, sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan. Begitu pentingnya sebagai agent of change daripada satu benih. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Oke, kemudian siapa yang melakukan seleksi dan hibridisasi? Seleksi dan hibridisasi itu banyak dilakukan oleh lembaga penelitian. Nah, orang kalau bekerjanya pengen di lembaga penelitian harus memahami ilmu yang tadi. Kalau misalnya dia seleksi dan hibridisasi, maka dia harus paham terkait ilmu pemulihaan. Ini contohnya banyak, misalnya benih unggul padi untuk tanaman pangan. Kita itu kan mempunyai varietas padi itu sudah cukup banyak sekali. Dan semuanya mempunyai produksi yang unggul. Tetapi kan produksi itu senantiasa harus selalu meningkat yang menjadi lebih baik. Jadi lembaga penelitian akan selalu mengembangkan dalam menseleksi atau hibridisasi terhadap benih yang dilakukan. Nah, untuk tanaman pangan ini lembaga penelitian untuk produksi benih padi ini cukup banyak. Termasuk IPB sendiri dengan produksinya padi 3S. Ini adalah merupakan satu tugas yang dilakukan oleh lembaga penelitian. Atau juga bisa dilakukan oleh industri benih swasta. Karena ini juga diberikan, menurut undang-undang, juga diberikan satu kesempatan di dalam melakukan bisnis, yaitu melakukan pemulihaan tanaman. Nah, dari dua lembaga ini, kalau ini pemerintah dilakukan di lembaga penelitian, kalau misalnya industri benih dilakukan di R&D-nya, kedua instansi ini akan melakukan seleksi dan hibridisasi. Nah, dari tadi saya bilang seleksi itu apa sih sebenarnya seleksi dan apa itu? Seleksi adalah proses memilih individu tertentu dengan maksud mendapatkan taman-aman yang lebih baik dari campuran populasi di mana masing-masing anggotanya secara individual mempunyai perbedaan sifat atau karakter unggul. Sama dengan kalau kita misalnya ada seleksi masuk perguruan tinggi, itu juga seleksi pemilihan individu-individu tertentu yang mempunyai kemampuan yang di atas rata-rata, misalnya, atau kemampuan yang diinginkan, misalnya. Bagi misalnya seleksi di misalnya mahasiswa fakultas kedokteran, maka diperlukan satu misalnya mata kuliah, misalnya matematika dan biologinya cukup tinggi. Nah, ini ada proses namanya proses seleksi. Diharapkan sebenarnya akan diperoleh satu individu yang sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian bagaimana dengan seleksi di tanaman? Seleksi di tanaman memilih atau menghilangkan individu-individu atau memilih individu-individu tertentu dan menghilangkan tanaman-tanaman yang tidak diinginkan untuk dicabut agar menjadikan satu hasil yang seragam, yang lebih bagus, dan sebagainya. Apa yang biasa kita lihat? Misalnya jagung, kita seleksi jagung. Seleksi kita bisa lakukan dengan menanam sekian waritas tertentu yang karakternya sudah diketahuin, karakteristiknya sudah diketahuin, maka akan dipilih sesuai karakter-karakter yang diinginkan di dalam benih yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, sebelum ke sana, seleksi ini adalah banyak dilakukan untuk benih-benih yang mempunyai tipe open pollination. Jadi bukan hibrida, tidak ada penyilangan di sana, tetapi semata-mata seleksi keseragaman, seleksi sifat-sifat benih, dan sebagainya. Dengan seleksi produksi, daerah tahan, dan sebagainya. Di sana tidak ada penyilangan antara tetua yang berbeda dengan susunan genetiknya. Beda dengan hibridisasi. Hibridisasi atau persilangan merupakan proses penyilangan bukan silang antara tetua yang berbeda dari susunan genetiknya. Tentunya masing-masing tetua ini mempunyai sifat unggul yang berbeda. Harapannya adalah setelah terjadi perkawinan silang, maka diperoleh satu varianitas yang unggul. Kalau misalnya mahasiswa itu nanti pada saatnya kan berkeluarga. Proses sifat-sifat itu bisa dilakukan sebenarnya. Antara yang misalnya mahasiswa yang nilainya bagus, cari pacar yang nilainya bagus, supaya anaknya pinter. Atau sebenarnya bisa juga yang tidak terlalu pinter, mencari pacar yang pinter. Kalau misalnya yang pinternya dalam persilangan itu nanti dominan, maka diperoleh anak yang pinter. Yang coba kita hindarin adalah, jangan kita nanti kurang pinter mencari pacar yang kurang pinter. Itu teorinya seleksi dan hibridisasi itu sebenarnya. Dan itu juga bisa terbukti. Tapi kalau yang disampaikan, saya sampaikan tadi masih buruk ya. Sebagai contoh saja, boleh percaya, boleh tidak. Oke, ada pertanyaan? Ada chat nih. Oke, saya jawab dulu. Apakah di dalam menghasilkan benih atau varietas baru juga memunculkan hama dan penyakit baru, Pak? Lalu langkah apa untuk pencegahannya? Nah, kalau hama, saya bukan ahli hama. Tetapi yang saya ketahui bahwa hama itu bisa terbawa dalam benih. Tapi hama itu tidak bisa masuk di dalam genetik. Saya ulangin, hama itu bisa terbawa dalam benih. Kalau misalnya kita menanam benih, menanam jagung, kebetulan di lokasi tersebut misalnya sedang endemi bule. Endemi penyakit bule. Maka ketika kita mau membuat benih di situ, maka penyakit bule itu bisa terbawa dari benih jagung yang diproduksi untuk ditanam. Sehingga kalau nanti ditanam tidak menutup kemungkinan bahwa benih itu akan begitu tumbuh, dia akan terserang bule. Nah, teknologi yang sekarang yang bisa itu adalah teknologi bagaimana introduksi misalnya bakteri atau misalnya mikroorganisme di dalam benih untuk memperkuat daya serang terhadap hama dan penyakit. Ini ada teman saya, namanya Pak Suryo, itu sedang peneliti dengan saya bahwa dia akan memasukkan bakteri ke dalam satu benih, bakteri dengan menyemprotkan di bunganya, sehingga nanti bakteri itu masuk di dalam benih, sehingga nanti benihnya bisa tahan terhadap serangan virus dan sebagainya. Itu sedang kita teliti. Sehingga hasilnya nanti menghasilkan satu benih dengan variates tahan terhadap penyakit. Jadi kembali mempunyulkan adalah hama dan penyakit itu adalah terbawah dari umumnya sebagian besar terbawah dari lingkungan. Nah, bagaimana mencegahnya? Mencegahnya kalau misalnya di jagung terjadi bule, maka terhadap jagung-jagung yang terserang bule, kita musnahkan dengan dibakar. Sehingga ketika kita memproduksi benih, sebisa mungkin lingkungan-lingkungan yang mengandung penyakit kita bisa hilangkan. Oke, bagus sekali pertanyaannya. Jadi, penyakit atau hama itu tidak masuk di dalam genetik daripada benih. Tetapi dia ikut di dalam permukaan dan sebagainya. Nah, itu karena ketika kita melakukan produksi, kita misalnya berada di dalam kawasan yang enemi, yang lingkungannya penuh dengan hama atau penyakit tersebut. Oke, yang lain ada pertanyaan? Oke, jadi seleksi dan hibridisasi tadi sudah kebayang. Jadi, itulah seleksi dan hibridisasi itulah merupakan pekerjaan daripada, kalau di swasta sebagai pekerjaan sebagai produsen benih dalam industri swasta, untuk menghasilkan satu varietas U, unggul, menjadi produk komersial. Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan. bagaimana sekarang cara meningkat atau melakukan produksi benih komersial? Nah, ini saya coba berikan gambaran bagaimana industri benih itu melakukan produksi benih untuk dijual, yaitu menghasilkan varietas unggul. Nah, kita tahu semua bahwa produksi benih kita bagi menjadi dua. Ada benih hibrida dan benih non-hibrida. Benih hibrida dilakukan dengan hibridisasi, yaitu penyelangan, tadi antar ketua, kemudian benih non-hibrida kita biasa melakukan dengan seleksi. Oke, kalau benih hibrida, begitu diproduksi oleh industri benih, atau produksi industri komersial, langsung kita bisa jual kepada petani. dan ini, atas lebih benih hibrida ini, kita berikan label, yaitu label biru. Artinya, label yang sudah siap dipasarkan kepada petani. Nah, ini banyak nih, yang misalnya Garuda juga ada, jual benih yang hibrida. Dari produk komersial, kita labelin benih hibrida, kita langsung menggunakan label biru, kita kirim ke toko, kemudian petani membeli ketika dia memerlukan. Nah, kemudian ada benih non-hibrida, yaitu tadi yang dilakukan dengan melakukan seleksi. Nah, seleksi terkait dengan seleksi daripada, keunggulan daripada tanaman tersebut. Nah, dalam produksi benih non-hibrida, itu yang dilakukan pertama adalah, breeder akan melakukan benih penjenis. Jenisnya, berdasarkan jenis, dan benar-benar benih murni. Hasil seleksi pertama ini, dari benih non-hibrida ini, kita kenal dengan benih penjenis, dan kita berikan label ku kuning. Jadi, kalau misalnya nanti ada di toko, misalnya ada benih yang berlabel kuning, ini merupakan satu hasil daripada benih non-hibrida, yang siap yang bisa kita jadikan benih, sampai menjadi benih sebar. Jadi, ini biasanya tidak banyak, karena masih murni sekali. Nah, dari benih penjenis ini, atau benih sebaru ini, dikembangkan lagi, melalui seleksi lagi, menjadi benih dasar. Yang kalau kita labelisasi di pasaran, dikenal dengan label pu putih. Jadi, kemurniannya juga masih tinggi. Kemudian, dari benih dasar ini, dan ini jumlahnya biasanya masih sedikit, perbanyakannya masih sedikit, kita pada benih pokok, yaitu dengan istilah label ungu. Benih ini sebenarnya dipergunakan untuk para penangkar. penangkar itu bisa tidak berasal dari perusahaan, tapi dari petani-petani yang memproduksi benih, biasanya dapat diberikan benih label ungu. Yang tujuannya adalah, hasil daripada benih label ungu itu, menjadi benih sebar, yaitu benih yang berlabel biru, yang siap dijual kepada petani. Jadi, ini sama-sama label biru. Karena ini prosesnya adalah proses melalui proses seleksi, memang cukup lama, tapi kalau hibrida kan tinggal melakukan cross penyilangan antar tetua. Jadi, bagaimana yang dijual di pasar? Yang dijual di pasar merupakan semuanya benih berlabel biru. Nah, itu ada tuh label yang di dalam kemasan benih itu nanti semua harus mencantumkanlah label. Di sana ada label beserta warnanya. Jadi, nanti jangan bingung ketika misalnya ada benih dijual dengan kok labelnya kuning. bahwa ini merupakan benih seleksi pertama dari benih non-hybrida. Jadi, masih belum bukan untuk komersial. Tetapi ketika sudah label biru, maka dapat dikomersialisasikan. Benda langsung dijual kepada petani untuk diproduksi dan mau diambil produksinya. Bukan karena tidak untuk dibenihkan lagi. Jadi, kalau mau membuat benih, dari benih sebar, harus dari tiga jenis bini. Nah, ini semuanya diproduksi oleh bisa perusahaan swasta, bisa juga lembaga penelitian melalui penang negara. Nah, ini bedanya. Bedanya benih hibrida dengan benih non-hybrida. Kalau benih hibrida, begitu misalnya ini ditanam gitu ya, maka dia tidak bisa dibenihkan lagi. Bisa sih bisa, tapi hasilnya tidak optimal. Dia sudah bercampur dia. Maka, orang ketika beli benih hibrida, walaupun bagus, nggak bisa dia dibenihkan lagi untuk ditanam kembali. Pasti hasilnya akan menurun. Terus gimana kalau kita ingin memproduksi dengan varietas yang sama. Ya, belilah. Beli lagi. Nah, ini salah satu bagaimana industri benih itu membuat benih hibrida itu dia diproduksi sekali dalam jumlah yang bagus, kemudian dia harus beli lagi. Beli lagi. Kalau ini dibenihkan, bisa dibenihkan, karakternya sama, maka dia tidak beli ke mana? Ke produsen benih. Maka memang sengaja orang-orang di pemuliha itu begitu ditanam pertama, ditanam kedua, harus hasilnya sudah menurun. Apalagi ketika keempat. Walaupun sebenarnya budedayanya dilakukan dengan baik. pokoknya harus beli saja. Kalau beli hibrida itu. Beda dengan benih non-hibrida. Bisa saja. Tetapi, kalau petani bisa saja melakukan seleksi. Tetapi, harus juga ada ilmunya. Ada pertanyaan? ada dua kemungkinan ini? Kalau tidak ada pertanyaan, bisa paham atau kurang paham. Silakan kalau bertanya. Silakan teman-teman. Sepertinya pada pertemuan pertama kemarin banyak yang ingin bertanya. Silakan. Atau mungkin di akhir mungkin Pak. Oke, saya lanjut lagi ya. Kalau gitu. Nah, sekarang permasalahan di industri benih. Sesuatu itu kan ada potensi, pasti ada masalah. Perusahaan yang berhasil adalah perusahaan yang dapat mengantisipasi daripada permasalahan di dalam industri benih tersebut. Oke, sebelum ke sana kita lihat karakteristik daripada mutu benih. Karakteristik mutu benih itu atau benih bermutu itu ada tiga. Ada mutu fisiologis, ada mutu genetik, dan mutu fisik. Nah, pertama adalah kita lihat apa itu mutu fisiologis. Namanya juga fisiologis gitu ya. Jadi, dari bentuknya gitu ya. Nah, kritis mutu fisiologis dikatakan bagus, manakala dia mempunyai daya berkecama cukup baik. Kalau misalnya orang beli benih begitu ditanam sudah nggak tumbuh, ya berarti dia tidak mempunyai mutu fisiologis yang cukup baik. Nah, hati-hati di sini, karena petani itu tes utama daripada industri benih itu ada di mutu fisiologis. Petani itu kan, konsumen itu kan, kalau perlu benih kan langsung ke toko tuh ya. Nah, begitu beli dari benih, hal yang hal pertama yang dia harus lakukan adalah misalnya melakukan penyemean. Dan biasanya nggak sabar nih. Pengen tahu hasil atau mutunya secara fisiologis gitu ya. Oleh karena itu sebenarnya maka bagi industri benih jangan main-main dengan mutu fisiologis. Kalau petani itu pertama membeli benih, kemudian langsung dicepet-cepetkan. Kalau orang kita beli sama dengan kalau kita beli televisi gitu ya. Kalau kita beli televisi itu kan begitu nyampe kan pengen buru-buru diputer ya. Nah, sama dengan misalnya petani kalau beli benih, begitu nyampe di rumah pengen buru-buru ditanam. Nah, kemudian dengan harap-harap cemas biasanya dia pengen segera pengen tahu daya berkecambahnya. Kalau misalnya benih itu mempunyai daya berkecambah bagus, maka sudah bisa menenteramkan hati petani. Artinya dia akan mempunyai image yang cukup bagus terhadap benih atau merek tertentu. misalnya dia beli jagung begitu ditanam 2-3 hari sudah tumbuh daya berkecambahnya misalnya dari yang dia tanam 100 90% 90% tumbuh. Nah, ketika itu diperoleh oleh petani maka apa yang terjadi? Dia mempunyai image yang baik dengan brand benih yang dibeli. Oleh karena itu kita sebagai industri benih maka nanti jangan lupa melakukan uji daya berkecambah. Dan nanti akan disampaikan di dalam label keterangan mutu yang ada di benih. Jadi ini jadi jangan menjual benih industri benih akan menjadi masalah ketika tidak melakukan uji daya berkecambah sehingga dia tidak tahu dan dapat terjadi ketika petani beli benih tersebut ditanam tidak tumbuh-tumbuh yang ada kesel dan mempunyai langsung mempunyai brand image yang tidak bagus terhadap benih tersebut. Kalau dia perlu benih lain maka dia tidak akan mau beli merek yang sama. Pasti dia akan beralih. Dia akan menjadi hakim yang pertama. Kemudian kriteria mutu fisikologi yang kedua adalah figur tanaman setelah berkecambah. Artinya bahwa setelah berkecambah tidak cukup begitu saja. Bagaimana figurnya setelah benih tersebut melakukan atau setelah berkecambah. Beberapa benih tertentu yang misalnya masih muda biasanya berkecambahnya cukup bagus. Karena nutrisi yang kalau yang benih muda itu kan rata-rata nutrisinya tidak penuh di dalam embryo benih itu. Maka ketika berkecambahnya bisa cepat. Bisa bagus. Tetapi figur tanaman setelah berkecambah biasanya langsung jatuh. Langsung bahasa jawanya melepes. Langsung layu. kalau itu terjadi maka itu juga merupakan satu indikasi bahwa benih yang dia beli tidak punya mutu fisiologis yang baik. Yang terakhir adalah mutu fisiologis terkait dengan daya simpan daripada benih. Bagaimana sebenarnya daya simpan dari benih itu ketika petani melakukan penanaman dalam interval waktu yang ber beda. Tetapi di situ juga harus dikasih edukasi bahwa daya simpan benih itu akan menjadi bagus manakala dia dikemas dalam satu kemasan yang punya kualitas yang bagus juga. Jadi mutu fisiologis itu benar-benar dalam waktu yang cepat penilaian benih oleh petani itu dilakukan. Karena begitu tadi begitu beli langsung disebar, kemudian tumbuh apa tidak, kalau tumbuh dia bisa figurnya bagus, atau malah mati, atau kalau dia kita tanam dalam jangka waktu tertentu, apakah dia punya daya simpan yang bagus tidak. Jangan sampai misalnya dia tidak punya daya simpan yang bagus, begitu misalnya beli benih hari ini, sisanya misalnya yang ditanam dua minggu lagi sudah tidak tumbuh. Itu dia tidak punya daya simpan yang bagus. Karakteristik mutu yang kedua adalah mutu genetik. Apa kriteria mutu genetik? Kriteria mutu genetik adalah bisa dilihat kalau benih itu mempunyai tingkat kemurnian yang tinggi. Tidak misalnya dan mempunyai tingkat keseragaman yang tinggi. Apa indikasinya? Indikasinya benih dengan tingkat kemurnian yang tinggi itu tidak ada campuran. Bisa saja misalnya beli benih mentimun. di keterangan produknya misalnya kulitnya gelap panjangnya misalnya 20 cm kemudian rasanya renyah kemudian tidak pahit kemudian misalnya ada karakter timung di situ. Tetapi tidak semuanya ketika petani membeli benih tersebut misalnya ditanam misalnya 30 pohon tetapi 30 pohon itu tidak semuanya menghasilkan benih yang sesuai dengan kriteria yang disebutkan di dalam diskripsi varietas yang biasanya ada di dalam kemasan. Misalnya begini diskripsinya misalnya timun hijau warnanya hijau gelap kemudian panjangnya 20 cm gitu ya ternyata setelah ditanam petani misalnya 30 tanaman ternyata berapa misalnya ada 10 yang dia berbuah berbuah putih misalnya kulitnya nah ini menunjukkan dia tidak punya genetik yang bagus ya apalagi misalnya membeli tanaman membeli misalnya semangka begitu ditanam misalnya berdaun sirih wah itu sudah tidak punya mutu genetik itu adanya dalam lagu buah semangka berdaun sirih tidak mungkin itu menunjukkan tingkat mutu genetik kemudian tingkat keseragaman keseragaman itu tidak hanya dari misalnya tadi fisik buahnya tetapi dari tumbuhnya misalnya kalau misalnya apa kalau kita lihat tanaman misalnya jagung gitu ya ternyata misalnya setelah ditanam misalnya satu hambaran ternyata tingginya sama gitu ya nah itu menunjukkan dia mempunyai mutu genetik yang cukup bagus dia seragam kalau misalnya pertumbuhannya sama pasti nanti buahnya juga seragam juga gitu ya tapi kalau misalnya ditanam 30 pohon ternyata misalnya ada yang tingginya 1,5 meter ada yang setengah meter ada 75 kan gitu kan itu menandakan mutu genetik yang tidak bagus dan itu akan dilihat oleh petani gitu ya tetapi memerlukan waktu yang cukup lah lama sampai dia panen atau setelah mencapai tanaman vigor nah yang terakhir adalah mutu fisik nah mutu fisik itu justru malah terlihat sebelum mutu fisiologis gitu ya kalau orang misalnya beli benih gitu ya tiba-tiba begitu dibuka benihnya udah misalnya benih benih jagung gitu ya atau benih kacang panjang gitu ya di dalamnya misalnya ada tercampur kedele gitu ya entah itu sengaja atau tidak atau misalnya di dalamnya misalnya tiba-tiba banyak batunya gitu ya atau di dalamnya misalnya banyak sampahnya gitu ya misalnya potongan-potongan daripada misalnya daun dan sebagainya nah itu menunjukkan bahwa benih tersebut tidak mempunyai mutu fisik yang cukup bagus ya nah jadi inilah yang perlu diperhatikan oleh satu industri benih bagaimana dapat menjaga mutu fisiologis dengan bagus mutu genetik dengan bagus dan mutu fisik juga dengan bagus ya nah menanganannya juga berbeda-beda nah gimana peran ilmu pemuliha di sini di mutu mana mutu mana coba Johannes Johannes mana Johannes Johannes dari stepper ada Johannes mas Johannes saya khawatir saya khawatir tidur ini mas Johannes silahkan on mic dan on cam ya Johannes oke lagi ke toilet kali Mbak Elva tolong pilih salah satu Mbak Elva yang oh ini oke oh iya pak maaf pak ada kesibuk nih pak di kampus pak ada kesibuk nih pak ada urusura-sura jadi gak kedengaran suaranya oke stepper itu dimana ya stepper itu dimana Mbak Elva di Jawa pak di Flores oh Flores sekolah tinggi ilmu pertanian ya oke lagi musim apa di mana di Flores ya di Flores ini musim hujan musim jagung jagung oh bagus ya sudah ada hujan ya di sana biasanya kan relatif kering ya di sana ya ini sudah hujan tinggi pak di Flores oh Flores tapi memang tinggi tinggi pak oh yang kering itu dari mana ya kering itu dari yang luar pak luar lagi ke opa tengah oh gitu oke Johannes tadi ngelihat ya karakteristik mutu saya ulangi lagi tolong dilihat ada mutu fisiologis mutu genetik dan mutu fisik nah dari mutu tiga mutu ini kira-kira peran daripada ilmu pemuliha atau breeder itu menentukan di mutu mana coba jadi peran peran seorang breeder dia bertanggung jawab di mutu mana di mutu fisik benar alasannya oke kita simpan dulu jawaban mas Johannes Mbak Elva tolong cariin lagi Mbak Elva yang perempuan kita simpan dulu ya nanti kita bahas Mbak Elva tolong cari Erling Citra mungkin silakan silakan yuk supaya bangun semua ya oke mungkin skip Anies Fitria dari Bojonegoro ya Unigoro Unigoro ini saya dengar sebagai universitas tertua di Bojonegoro katanya Mbak oh silakan Anies Fitria Anies Fitria coba tidak menjawab juga Pak rupanya cari IBB Mbak ada IBB volunteer dari IPB mungkin sebelum ditunjuk silakan silakan ini IBB ini IBB malah belum ada suaranya ini iya malu-maluin pengajarnya ini ayo dari IBB ini kan gampang tuh kalau tadi menyimak pasti bisa silakan atau mungkin yang dari kampus lain mungkin Pak kampus mana kampus lain selain IBB oke kampus lain yuk saya gak berjalan ramadoni masih dari Bojonegoro wah gak ada suaranya juga nih Pak wah wah ini kasihan Pak Menteri ini sebenarnya bikin apa kuliah merdeka belajar ini harapannya sebenarnya ada peran aktif ketika kuliah dengan 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 oh ini Pak Mas Arudin ya Mas Arudin kalau menurut saya itu berperannya pada mutu genetik Pak mutu genetik ya kenapa itu mutu genetik karena si pemuliah sendiri kan bekerjanya itu mengawinkan Pak jadi mengawinkan beberapa gen kemudian diambil yang paling baik itu menurut saya jadi semacam penghulu gitu ya iya Pak prosesnya kan seperti penghulu ngawinkan-ngawinkan jadi kalau misalnya nanti seorang misalnya dia orang punya anak gitu ya tanggung jawab penghulu gitu ya bagaimana oke oke seorang pemulia atau breeder memang bertanggung jawab dalam mutu genetik ya karena dia bagaimana dia bertanggung jawab menciptakan satu apa kemurnian benih sesuai yang diharapkan gitu ya dengan tingkat keseragaman yang tinggi tapi kalau mutu fisiologis ini sebenarnya tidak semata-mata menjadi tanggung jawab utama daripada seorang breeder karena daya kecambah itu kan dipengaruhi oleh proses daripada pasca panen ketika misalnya pengeringannya dilakukan dengan optimal kadar airnya bisa simpan yang bagus kan gitu kan dia disimpan benih itu disimpan dalam satu tempat yang ruangannya yang bagus kan gitu kan maka dia akan pasti mempunyai daya kecambah yang cukup baik dan itu kan tidak dilakukan semata-mata oleh seorang breeder tetapi dilakukan oleh bagian lain yang terkait dengan misalnya fisik terkait dengan fisik gitu ya kemudian juga mutu fisiologis itu juga menjadi juga tanggung jawab daripada misalnya bagian pengujian lab dan sebagainya sehingga nanti dipastikan bahwa setelah ditanam setelah dibeli petani bahwa ketika ditanam menunjukkan daya berkecambah yang cukup baik nah begitu juga dengan mutu fisik mutu fisik juga bukan menjadi tanggung jawab daripada breeder mutu fisik banyak ditentu menjadi tanggung jawab sebagai processing bagaimana di sana ada mesin misalnya mesin blower mesin dryer mesin sortasi dan sebagainya sehingga menciptakan atau menciptakan benih-benih dengan benih bersih tanpa adanya satu kotoran jadi itu terkait karakteristik mutu benih sekarang bagaimana permasalahan akan muncul di dalam industri benih permasalahan akan muncul di dalam industri benih ini terjadi manakala mutu fisiologis tidak bagus yang tadi begitu beli ditanam tidak langsung berkecambah berkecambah tapi yang ditanam seratus misalnya hanya dua puluh maka petaninya akan kesel akan menjadi masalah caci maki dan sumpah serapah keluar dari petani dan yang lebih penting adalah mereka menjadi hakim yang baik dia tidak akan melakukan pembelian dengan benih dengan merek yang sama kemudian yang kedua masalah industri benih itu bisa terjadi manakala produk yang dikeluarkan mempunyai mutu genetik yang tidak baik tingkat keseragamannya rendah kemudian produktivitasnya rendah tidak tahan terhadap penyakit tidak terhadap dengan kondisi ekstrim dan sebagainya yang ketiga adalah oh sorry ini manakala terjadi manakala mutu apa mutu fisik tidak baik tolong dicerit ini saya sana genetik menjadi dua kali ini menjadi mutu fisik oke ya nanti dirubah yang ketiga terjadi permasalahan industri benih terjadi manakala dia punya mutu fisik tidak baik misalnya yang tadi apa benih padi gitu ya ada campurannya jagung gitu ya walaupun satu dua itu menunjukkan bahwa industri benih itu menjadi kurang profesional gitu ya bagaimana orang beli benih benih apa benih padi di dalamnya masih ada satu dua campuran jagung gitu ya beli jagung ada campuran satu dua kedele gitu ya nah itu akan menjadi masalah ya oke sekarang bagaimana permasalahan industri benih itu yang tadi menjadi peluang bisnis nah sebaliknya manakala apabila mutu fisiologisnya baik mutu genetiknya baik dan mutu fisiknya cukup baik tetapi tiga itu juga tidak cukup kalau misalnya masalah industri benih itu menjadi peluang apalagi harga terjangkau satu benih dia mempunyai mutu tiga mutu ini baik gitu ya ini mutu fisik ya tolong di ini ya ketiga ini punya punya mutu yang baik tetapi harganya mahal bahkan nanti harganya itu misalnya terlalu mahal sehingga petani tidak mempunyai kekuatan untuk membeli benih tersebut karena sanggeng mahalnya maka itu akan tetap menjadi bukan menjadi peluang karena tidak laku gitu ya gitu nah kemudian permasalahan industri benih itu akan menjadi peluang apabila benih tersebut cukup bersedia orang boleh saja punya benih dengan mutu fisik dan lain sebagainya ini ya harganya terjangkau ini cukup tapi ketersediaannya produksinya rendah ya petani tahu misalnya merek tertentu misalnya dia mempunyai empat ini tetapi benihnya tidak tersedia misalnya produksinya tidak banyak gitu ya nah itu akan tidak menjadi peluang ya nah ini sebenarnya apa mudah-mudahan para kuliah ini bisa menginspirasi daripada apa mahasiswa manakala nanti bergerak dalam bidang industri benih kan tadi sudah apa dijelaskan kan sebenarnya bagaimana filosofi daripada industri benih itu memproduksi sebagai komponen produksi yang karena disitu sebagai agent of chains ya disana ada proses seleksi dan hybridisasi kemudian ada karakteristik mutu karakteristik mutu itu menjadi masalah manakala apa dia tidak memenuhi kriteria dan akan menjadi peluang ditambah misalnya dengan karakteristik mutu benih ditambah dengan harga benih yang terjangkau dan benih yang ada cukup tersegia nah ketika lima hal ini bisa dapat dilakukan dengan baik insyaallah menurut saya akan menjadi satu peluang yang cukup bagus demikian kuliah pada siang hari ini mudah-mudahan cukup memberikan satu inspirasi saya lanjutkan dengan pertanyaan dan diskusi ada waktu berapa lama Mbak Elva masih 40 lagi masih lama oke masih lama silahkan ada mahasiswa yang bertanya silahkan apabila ada yang ingin bertanya nah harapan saya sebenarnya ini sudah tergambar sebenarnya sekilas bahwa apa bagaimana sebenarnya yang harus dilakukan oleh seseorang manakala berkeinginan atau berminat di dalam industri penihkan ya ditambah oleh satu regulasi aturan yang apa yang ada ya kita bisa itu juga bisa dipelajari gitu ya atau tanya selain ini juga boleh sepanjang bisa saya jawab akan saya jawab di luar ini gitu ya silahkan mungkin pertanyaan yang tertahan di pertemuan kemarin bisa ditanyakan di pertemuan yang sekarang silahkan teman-teman kenapa malam ini pagi ini kurang semangat begini karena sudah sudah hari menegati hari Sabtu apa ya masih ini pak masih jauh pada hari Sabtunya masih jauh ya masih ada Jumat silahkan yang kemarin ingin bertanya oke kira-kira dari kan ketika satu bisnis itu kan ketika kita bisa apa masalahnya itu menjadi peluang ini diantara lima ini kira-kira mana yang lebih oke kalau begitu saya yang bertanya kalau gak ada yang bertanya Agita Agita mana Agita Agita ada Agita Agita belum ada suaranya ini kalau saya kuliah memerlakukan kuliah di mana di kampus saya saya wajibkan open video jadi lebih ini silahkan teman-teman kalau bisa open kamera ya ya open kamera biar bisa lebih interaktif Julia mana Julia Julia Atau mungkin kita persilahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya saja mungkin Pak gimana iya dipercilahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya sepertinya kemana itu banyak sekali yang ingin bertanya tapi kenapa hari ini malah gak ada suaranya ya hari ini harusnya materi ringkas lebih apa ya iya harusnya lebih ringan lebih bisa untuk berdiskusi dan ini lebih banyak terkait dengan hubungan dengan misalnya mata kuliah kalau dapat apa dapat genetika atau pemulihan tanaman sih bagus mbak iya di MBKM pusaka sendiri sudah ini Pak sudah ada topik kuliah mengenai pemulihan tanaman sudah selesai iya jadi sebenarnya teman-teman juga sudah punya bekal untuk ilmu pemulihan tanaman oke oke nah minimal itu kan bisa menjawab motogenetik kan itu ya apa ya bekal motogenetik ya kalau kalau motofisiologis itu sebenarnya nanti di sebenarnya di praktikum apa ya praktikum biologi itu dapat juga mbak bagaimana uji daya kecamba itu kan juga dipelajari itu cuma karena apa mungkin pandemi nggak ada praktikum kali ya iya sebenarnya mahasiswa yang terdaftar itu kebanyakan dari ini Pak jurusan agoteknologi jadi sepertinya dari kuliah di kampus masing-masing juga sudah belajar tentang hal itu oke iya sih silahkan teman-teman ini waktu kita masih sangat banyak masih 35 menit lagi jadi diharapkan teman-teman bisa memanfaatkan waktu kita untuk berdiskusi mengingat untuk topik ini pertemuan hari ini merupakan pertemuan terakhir jadi diharapkan teman-teman bisa lebih aktif dan lebih banyak berdiskusi seperti itu silahkan mungkin bisa sharing mengenai topik yang di hari ini tidak ya sharing kalau mungkin masih bingung bertanya apa mungkin bisa sharing-sharing dengan Pak Bowo beliau adalah direktur dari PT Mahatani Mahatani apa Pak? Maaf teman-teman tidak memanfaatkan ini ada yang ingin bertanya Pak dari Dewi Rahmawati silahkan baik Ibu Bapak terima kasih atas kesempatannya mohon maaf karena belum bisa on camera saya Dewi izin bertanya Pak mungkin tadi sudah dijelaskan tapi saya terlewat atau karena gangguan jaringan saya bertanya terkait dengan ini Pak ketahanan dari benih saat disimpan begitu kan ada beberapa benih seperti benih kedelai yang dia mempunyai kadar protein tinggi karena dia punya kadar protein itu makanya ketika disimpan dalam jangka waktu tertentu benih tersebut tidak bisa bertahan lama untuk cara penanganannya untuk benih-benih seperti itu apakah ada teknik khusus atau seperti itu bergantung pada jenis benihnya begitu Pak dan untuk benih sama satu lagi Pak untuk peredaran benih begitu Pak kan kadang benih yang bermutu seperti itu kan kurang tersebar maksudnya kurang luas penyebarannya karena itu mungkin ada beberapa langkah yang bisa ditempu untuk bisa mencapai penyebaran benih yang bermutu itu secara lebih luas terima kasih terima kasih pertanyaannya bagus sekali ini dari kampus mana ini dari IPB Pak oh IPB ya oke oke memang benar ya kedelai itu termasuk benih diantara benih yang tidak tahan untuk apa ya masa simpan memang betul dia punya protein yang cukup tinggi tetapi itu kan juga bisa kita coba berus payang untuk memperpanjang ya daya simpan apa yang kita harus lakukan yang pertama adalah kita memastikan bahwa sebelum dilakukan penyimpanan itu kita harus pastikan dia mempunyai kadar air yang optimal 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 itu tidak terlalu rendah dan juga tidak terlalu tinggi kalau terlalu tinggi kan kadang-kadang juga mati ya ya embryonya itu kalau kita panasin terus kan gitu kan kering banget itu juga nggak bagus nah setiap jenis tanaman itu memang mempunyai karakteristik masing-masing ya ada yang daya simpannya itu cukup lama seperti misalnya benih terong benih terong itu 2-3 tahun itu tidak masalah karena dia ini ya benih cabai juga termasuk gitu ya bahkan kalau misalnya benih terong itu kalau misalnya dia ditanam setelah apa setelah baru panen gitu ya masa dormansinya masih belum apa belum pecah malah nggak tumbuh kurang apa ya pertumbuhannya menjadi lambat gitu ya oke nah pertanyaannya bagaimana caranya caranya adalah bagaimana membuat satu kondisi lingkungan yang cukup mendukung misalnya untuk apa untuk benih tersebut nah benih tidak tumbuh itu kan ada beberapa faktor yang pertama memang secara embryonya memang sudah mati gitu ya karena dia bisa juga benih itu tidak tumbuh tidak punya masa itu gara-gara juga keserang apa ya hama gudang gitu ya kemudian hama gudang kan hama gudang kalau misalnya kita punya kacang aja kacang itu kan apa ya mungkin seneng gitu ya hama gudang ya kalau sudah keserang satu aja itu beranaknya cukup banyak gitu ya perkembangnya cukup banyak dan bisa satu gudang itu habis itu kacang nah itu yang dimaksud adalah setiap benih mempunyai karakteristik daya tahan simpan yang berbeda beda nah agar daya simpannya itu maksimal sesuai dengan kemampuan benih itu maka kita harus ciptakan satu kondisi lingkungan yang mendukung terhadap apa daya tahan daripada benih tersebut apa yang yang bisa kita lakukan misalnya misalnya harus disimpan dalam satu suhu misalnya minimal 16 derajat ya jadi dia apa dia harus kondisi dingin untuk menjaga apa ya menjaga kadar air ya kan AC itu kan kelihatannya kan kalau kita masuk dingin kan gitu kan maka sebenarnya itu kan membuat kadar airnya kan dapat terjaga kan atau bahkan menjadi keringan coba kalau kita simpan misalnya kue di kulkas gitu ya setelah dua hari apa yang terjadi kalau kita punya kue disimpan di kulkas dua hari gimana Mbak Elva apa yang terjadi udah tidak enak Pak ya betul tapi apa keras bukan berarti dia di mana di suhu kulkas itu terus menjadi apa ya menjadi lembek atau apa ya menjadi kadar airnya meningkat ya nah itu artinya bahwa dia apa akan optimal ditaruh satu suhu minimal adalah apa 16 derajat dan selama 24 jam maka di gudang benih saya itu saya menggunakan dua AC ya AC satu misalnya jam begitu karyawan pulang kan dimatiin ganti AC yang satu kemudian AC yang satu nyala kemudian nanti besok karyawan datang kan digantiin dengan AC satunya lagi sehingga peralatan itu kalau kita gunakan secara terus menerus 24 jam selama 30 hari atau satu tahun pasti ada ininya juga ya pasti rusak kalau nanti rusak maka kan perlu perbaikan tuh kalau perlu perbaikan biasanya ada satu suhu yang hilang pasti gak ke ASEAN gitu ya suhunya berubah nah itu salah satunya membuat daya tahan simpan dari suatu benih mengalami penurunan yang kedua kelembapan itu dingin itu tidak selamanya kering nah dingin itu biasanya juga mana kala dia mempunyai kelembapan yang tinggi juga akan menjadi meningkatkan kadar air nah apa yang kita harus lakukan mengontrol kadar air atau kelembapan sorry mengontrol kadar kelembapan gimana caranya ada namanya alat namanya dehumidifier ya kan ada humidifier kalau humidifier itu kan bagaimana supaya satu kondisi ruangan itu menjadi lembab kemudian sebaliknya bagaimana bisa mengurangi kelembapan ada alat namanya dehumidifier jadi kelembapannya juga harus di atur dia harus misalnya kelembapan misalnya di 50 gitu ya nah itu harus stabil ketika terjadi kelembapan tinggi harus dinyalain alatnya itu supaya kelembapannya menjadi turun yang ketiga yang ketiga adalah tidak membiarkan benih itu tidak terbungkus dengan misalnya plastik ya harus walaupun di AC walaupun di kelembapan itu harus tetap dibungkus dengan plastik ya supaya bisa terjaga dengan baik dan juga kalau di dalam penyimpanan tidak disarankan bisa dimungkinkan dihindari dengan tidak menempel di tembok ya kan kalau benih ditempel di tembok itu nanti itu menjadi lembab kalau terpaksa misalnya tumpukannya tinggi ya harus dikasih dikasih ini ya dikasih apa kayu gitu ya kelepasan nah itu terkait dengan fisik nah sekarang kan daya tumbuh kan daya simpan juga tadi kan bisa disebabkan oleh hama atau penyakit ya hama khususnya hama gudang yaitu ya itu ya apa ya apa bahasa itunya rotoren tuh yang apa yang apa ya yang ininya itu ya makan dia menjadi menjadi bolong ya nah itu hama kemudian ada penyakit juga yang misalnya apa bisa membuat embryonya juga mati gitu ya nah apa yang kita bisa lakukan bisa lakukan dengan misalnya melakukan fumigasi yaitu sterilisasi daripada tempat atau dipenih itu dengan melakukan fumigasi namanya ada obatnya yaitu misalnya misalnya apa ya yang ada tuh misalnya foktoxin gitu ya sebagai alat fumigasi gitu ya sehingga kutu-kutu yang ada tuh kalau difumigasi mati ya di dalam satu ruangan cuma jangan coba-coba kalau lagi memfumigasi kita ikut masuk ya itu juga ikut sama-sama apa sama kudangnya itu bisa mati nah itu sebenarnya memang karakter penih juga akan mempengaruhi tetapi itu minimal bisa diperpanjang ya tidak malah misalnya daya tahan misalnya kedele misalnya maksimal misalnya lima bulan atau empat bulan maka dengan misalnya diciptakan satu kondisi yang mendukung daya simpan itu bisa menjadi tujuh bulan nah terkait itu terkait daya simpan cukup pertanyaannya cukup menjawab menjawab cuman boleh menanggapi atau tidak boleh iya sebenarnya terima kasih banyak atas penjelasannya cuman tadi yang waktu penggunaan ruang simpan yang suhu rendah itu juga ini pak jadi saya pernah saya jadi terpikir terkait dengan seedbank yang ada di luar negeri itu pak kan itu juga menggunakan suhu yang sangat rendah begitu nah itu apakah digunakan untuk semua jenis benih atau hanya benih-benih khusus yang yang masuk ke sana begitu pak atau ada benih yang tidak tahan begitu karena kan itu sangat dingin ya pak tadi kan dijelaskan itu suhunya 16 derajat yang tadi bapak jelaskan begitu oke kalau seedbank itu kan pasti jumlahnya kan tidak banyak kan artinya namanya seedbank itu kan sebagai nanti digunakan untuk apa ya untuk jangan sampai dia kehilangan apa ya kehilangan jejak gitu ya misalnya semua mati gitu kan maka seedbank nah kalau dimungkinkan dalam suhu rendah kalau jumlahnya besar sih peralatan memungkinkan ya masih tidak masalah tetapi kalau kita bicara komersialisasi misalnya industri benih untuk mendinginkan satu suhu di bawah itu sebenarnya juga menjadi masalah kan gitu kan berapa misalnya apa pendingin yang kita perlukan pasti juga akan menjadi mahal menurut riset yang dilakukan dengan kondisi misalnya sekian derajat sebenarnya sudah mampu menjaga ketahanan dengan baik gitu ya nah agak tolong bisa dibedakan seedbank itu kan memang biasa orang memelihara itu juga nggak banyak bukan komersialisasikan sebenarnya tidak untuk dikomersialisasikan tetapi untuk mempertahankan varietas itu kan kalau nggak kan nanti akan kalau mati semua nggak ditanam kan juga akan musnah kan gitu maka ada ada yang seperti itu nah untuk industri benih ada namanya benih indok benih indok itu malah kita biasanya taruh di dalam kulkas juga kulkas kan berapa derajat 4 ya mbak 4 atau 5 kulkas itu berapa 4 atau 5 makanya salah nah biasanya untuk benih-benih indok yang misalnya kita nanti perpanjang sebelum menjadi benih sebar nanti itu biasanya kita taruh di kulkas dan itu memang lebih tahan tapi untuk komersialisasi misalnya dalam jumlah misalnya 40 ton tidak memungkinkan untuk lakukan itu saya melihat dari sisi komersial nanti kalau saya saranin suhunya di bawah itu nanti habis biayanya untuk membeli peralatan yang karena harapan industri benih itu kan sebenarnya terjadi perputaran yang cepat jadi benih itu kalau misalnya satu panen masuk kemudian cepat yang keluar kemudian satu masuk yang itu benihnya menjadi fresh jangan sampai misalnya satu masuk sampai dua tahun baru dijual industri benih tidak mengharapkan yang demikian tetapi dengan perputaran yang cepat apapun industri itu masih memperhitungkan juga efisiensi cost efisiensi agar misalnya dapat membuat harga menjadi bersaing dan sebagainya dapat menarik konsumen oke cukup menjawab terkait terkait ini ya terkait mengapa benih-benih hibrida itu yang punya varietas tinggi itu sulit di pasaran begitu Mbak iya Pak atau mungkin terbatas begitu Pak jadi tidak tersebut secara merata oke gini ya produksi benih produksi benih itu kan sebenarnya kan semuanya tergantung benih itu kan dihasilkan dari menanam kan oke nah bedanya industri benih misalnya dengan industri sepatu gitu ya kalau kita produksi industri sepatu bagaimana untuk memperbesar satu produksi produk gampang kan beli mesin sebanyak-banyaknya kita siapin bahan sebanyak-banyaknya tenaga kerjanya kita bisa bikin shift 24 jam kemudian areal pabriknya produksinya dibesarin kira-kira produksi besar apa kira-kira produksinya besar kan jadi besar kan oke nah bagaimana dengan benih benih itu produksinya tidak dengan seperti industri industri pada umumnya biasanya industri benih itu untuk memproduksi benih itu dengan melakukan mitra dengan kelompok parah dengan kelompok tani nah kita tahu sendiri bahwa produksi ketika kita produksi itu kan banyak macam ya faktor yang mempengaruhin kan kita kalau tadi kan produksi sepatu asal tadi disiapin sebenarnya dengan kecepatan mesin sudah bisa kita hitung berapa produksi per hari tetapi kalau benih tidak ini uniknya benih sebenarnya kita bikin satu misalnya mitra petani mitra kelompok tani yang untuk melakukan penanaman untuk produksi benih tetapi kalau misalnya iklimnya lagi kurang bagus yang biasanya panennya optimal tiba-tiba hujannya sudah datang di awal maka akan produktivitas tidak maksimal itu kan satu faktor yang yang kedua misalnya di luar dukaan hamanya tinggi kalau kita bicara hama kalau kita bicara tikus itu semakin dikropiok semakin apa semakin banyak karena dia panggil teman-temannya bahkan itu kadang-kadang dirusak kalau kita lakukan itu itu adalah satu-satu sebenarnya hal-hal yang dapat menurunkan atau membuat planning perusahaan itu industri benih itu menjadi tidak tercapai nah jadi sebenarnya kalau misalnya varietas-varietas yang bagus itu tidak sampai tersebar itu memang terjadi over demand permintaannya cukup banyak supply-nya tidak banyak karena berebut nah disini sebenarnya satu peluang salah satu peluang bisnis di dalam industri benih manakala kita bisa memproduksi dengan genetik yang bagus yang unggul kemudian perusahaan lain yang juga punya genetik yang bagus yang lain misalnya kompetitor kita misalnya produksinya gagal kemudian kita misalnya bisa produksinya bisa berhasil maka benih kita walaupun baru juga bisa menjadilah laku misalnya disitu sebenarnya peluang pintar-pintar kita misalnya bisa membaca iklim membaca situasi membina hubungan dengan kelompok tani supaya kelompok tani itu lebih semangat menanam produksi Garuda dibandingkan misalnya produksi yang lain kan itu akan memperkuat daripada produksi jadi sebenarnya yang tadi permasalahannya tadi itu kan salah satu permasalahan industri benih itu dia ingin jualan banyak tetapi tidak sampai ke daerah apa dari permasalahan ini karena benih yang tersedia artinya benih yang ada tidak cukup tersedia kenapa tidak tersedia faktornya banyak karena benih itu adalah banyak terkait dengan alam faktor-faktor alam yang kadang-kadang agak sulit untuk dikendalikan jadi disitu karena dia tidak mampu menciptakan memproduksi benih yang cukup tersedia secara menyerduru terjawab dengan misalnya yang pertanyaan kedua tadi terjawab dengan benih tidak cukup tersedia nah itu nanti perlu strategi lagi bagaimana misalnya apa apa strateginya untuk memproduksi dalam jumlah yang cukup tetapi disini juga ada satu resiko kalau misalnya benih yang kita produksi itu oversupply produksinya banyak kita terlalu banyak kalau nanti pasarnya tidak terserapkan juga terserapkan juga ini menjadi kerugian menjadi masalah juga kita punya misalnya benih cukup banyak kemudian penyerapan di pasar rendah sementara benih yang kita tanam di petani itu kan harus sudah dibayar itu salah satu menjadi masalah juga maka kita perlu pengalaman feeling dan sebagainya itu yang membuat terasah dengan proses tidak bisa instan makanya sebenarnya saran saya kalau misalnya berminat di industri benih mulailah ketika kita masih muda sehingga ada proses yang cukup panjang kita semua harus yakin bahwa proses itu tidak akan mengkhianati hasil karena sebagian orang lebih senang hasilnya daripada prosesnya cukup menjawab pertanyaan ya Pak berarti dari aspek budidaya ya Pak yang perlu ditingkatkan produksi ya produksi macam-macam ada budidayanya ada ketepatan merencanakan kemudian mitigasi ketika misalnya terjadi perubahan iklim dan sebagainya rata-rata perusahaan besar itu begitu rata-rata pasti kurang diproduksi karena perusahaan besar itu kan biasanya saklek dengan petani dengan kelompok tani suka galak galak itu kalau misalnya produksi tidak mau menuhi standar sedikit harusnya bisa disortasi dia tidak mau beli dibalikin itu kan juga membuat petani kapok sehingga dia tidak mau menanam makanya kayak saya-saya ini saya harus menjalin petani dengan hubungan yang cukup baik dengan para petani sehingga menjadi satu keluarga sehingga kalau misalnya kita minta meningkatkan produksi kadang-kadang juga minta saudara-saudaranya ikut membantu kalau misalnya pinjam untuk alat untuk misalnya sarana produksi misalnya kita bantu dan sebagainya itu salah satu keunggulan untuk perusahaan-perusahaan yang masih belum besar karena biasanya kalau sudah besar itu kan orang menjadi angkuh menjadi sombong nah kita nanti itu kalau misalnya mahasiswa sekalian kalau misalnya bergerak di bidang ini ketika nanti sudah besar tetap kita lebih bagus menjadi rendah hati bukan sombong rendah hati tapi bukan apa bukan ini ya supaya kita ya namanya rendah hati bukan rendah diri tapi rendah hati oke itu mudah-mudahan cukup menjawab Belfa ada lagi masih ada lima menit Pak oke silahkan lima menit teman yang ingin bertanya berarti sudah pada berminat nanti mbak di industri pening iya sepertinya Pak dan satu hal yang bagus sekali bagi kita bagi Indonesia juga pada umumnya oh ya saya sampaikan lagi ya potensi pasar itu Indonesia itu cukup luas saya kasih contoh aja gambaran ya untuk gambaran ini gambarannya saya itu dalam satu tahun benih kangkung kangkung darat itu saya produksi sebanyak 400 ton 400 ton itu adalah hanya saya aja hanya perusahaan saya aja untuk pasar dan itu saya gak tahu itu ditanam di apa kemudian nanti sayurnya bagaimana dimasak apa gitu-gitu ya habis 400 ton nah itu kan potensi nah itu gambaran bahwa itu saya kasih gambaran bahwa satu kangkung aja gitu kan peratus ton itu artinya bahwa Indonesia ini punya pasar yang bagus jangan sampai kita dijadikan oleh pasar orang-orang luar negeri gitu ya kita kan sudah terlanjur untuk barang-barang konsumtif itu kan sebagian besar impor nah jangan sampai barang-barang yang terkait untuk pangan gitu-gitu ya sebisa mungkin kita tidak impor kalau kita impor sudah devisa keluar kemudian kita itu menjadi konsumtif aja tidak ada satu bidang yang produktif karena kan kita kan harus menjadi bangsa yang produktif jangan sampai kita itu menjadi bangsa konsumtif kalau kita menjadi bangsa konsumtif itu kan ya kita kerja habis aja kan gitu kan habis kita kerja kemudian dapat jaji konsumsi kerja itu sebenarnya kurang bagus tapi kalau misalnya kita produktif kan gitu kan untuk orang lain minimal apa karya ilmu kita itu di dalam pemulihan tanaman kan kita bisa amalkan dinimati riset-riset yang dilakukan oleh swasta itu bisa dinikmati oleh petani dan insya Allah itu juga menjadi apa ya menjadi ilmu yang bermanfaat yang berguna yang nanti bisa menjadi pekal di kemudian hari gitu ya cukup Mbak Elva halo Mbak Elva ya Mbak Elva mana Mbak Elvin ada yang lain yang bertanya sambil menunggu Mbak Elva mau tanya Pak oh yuk siapa nih kalau kita mau mendirikan industri benih apa kita harus punya varietas sendiri Pak kenapa kalau kita mau mendirikan industri benih apakah kita harus mempunyai jenis varietas sendiri atau gimana apakah harus bikin sendiri atau gimana nah varietas itu kan ada yang menjadi varietas umum kan ada yang menjadi varietas umum yang sudah yang sudah tidak dimiliki siapa-siapa kan ada itu bisa kita bisa lakukan penjualan kita bisa produksi kita jual kan ada yang misalnya varietas lokal kan setiap daerah biasanya juga punya apa ya varietas tertentu misalnya cabai misalnya di Bojonegoro misalnya ada cabai tertentu yang tidak ada di daerah lain kebetulan di Bojonegoro itu laku kan nah itu kan ada varietas yang sudah menjadi varietas apa ya umum tuh ya nah itu kita bisa produksi kemudian kalau misalnya kita lebih supaya punya IDC nanti kita bisa daftarkan di apa di kementerian gitu ya supaya dapat SK pendaftaran nah itu 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 seperti itu nah memang kalau kita tidak punya varietas ya nanti akan masalahnya di persaingan saja sih sebenarnya kan gitu kan apapun yang menjadi apa menjadi varietas yang kita milikin kan pastikan mempunyai apa satu keunggulan ya dibandingkan varietas jadi kita itu punya selalu punya varietas itu kan pasti varietas yang kita suka kan kita apa ya kita ciptakan kan yang sesuai dengan pasar kan gitu kan ya tapi kalau misalnya kita tidak punya kan kita tidak bisa menginikkan pasar kan memenuhi apa yang diinginkan pasar itu saja tapi secara prinsip sih tidak masalah dengan varietas-varietas yang yang menjadi varietas umum banyak itu masih yang tidak dipunyai apa yang bukan belum menjadi bukan menjadi milik satu perusahaan tertentu gitu ya gitu dan Indonesia kan sebenarnya sangat kaya ya terhadap berbagai macam apa plasma nutfah gitu ya cukup bisa membantu menjawab ya Mbak Elva mana Mbak Elva ya maaf Pak tadi saya ini ada gangguan jaringan jadi keluar sendiri ya mungkin apakah ada yang tanya lagi jika tidak mungkin kita tetap saja tidak ada terima kasih ada sesi foto nanti dikirimkan ke saya nanti untuk laporan di BKD saya oh boleh Pak boleh sekali ya nanti kami minta tolong kepada bagian teknis pada Mas Ababil untuk mungkin bisa membantu menghitung untuk pengambilan fotonya oke tidak ada yang bertanya oke mungkin kita ambil foto dulu ya teman-teman silahkan mengaktifkan kameranya mungkin kepada Mas Ababil bisa dibantu untuk menghitung atau mungkin dari saya saja yang menghitung oke apakah sudah semua on camera silahkan teman-teman oke mungkin kita ambil delapan kali oke saya bantu hitung 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 apakah sudah cukup sudah semua belum ya ini mungkin dua kali lagi sudah ya oke kalau sudah oke terima kasih teman-teman menutup dari saya sebentar pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Tani Center terima kasih kepada seluruh mahasiswa beserta kuliah merdeka belajar kamus merdeka atas kesempatan yang diberikan kepada saya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua dan saya mohon maaf apabila di dalam memberikan kuliah selama dua kali pertemuan ini ada sesuatu yang kurang berkenan kurang jelas dan sebagainya saya minta maaf yang sebesar-besar sekali lagi terima kasih semuanya selam sehat selalu Mbak Elva dan teman-teman semua oke terima kasih banyak Pak Wibowo atas materinya meskipun hanya dua kali pertemuan namun ilmu ini sangat luar biasa sekali dan ini terlihat dari antusiasme teman-teman dalam bertanya seperti itu dan dari kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Wibowo sudah berkenan untuk mengisi kuliah di MBKM Kapus Hawa Merdeka ini terima kasih banyak Pak sama-sama terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah hadir di pertemuan kita pada pagi hari ini dan diingatkan kembali kepada mahasiswa yang belum mengisi daftar hadir untuk segera mengisi daftar hadir di link yang sudah dibagikan di chatroom karena linknya akan ditutup setelah perkulian selesai oke mungkin karena waktunya sudah jam hampir jam 12 ini jam 12 kurang 15 WIB kami akhiri pertemuan pada pagi hari ini terima kasih sekali lagi pada Pak Wibowo terima kasih juga kepada teman-teman mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan ada kesalahan teknis yang mungkin tadi terjadi oke akhir kata kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam terima kasih Bapak terima kasih izin live ya ya Pak terima kasih banyak Pak Wobo sama-sama oke terima kasih jika 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 terima kasih terima kasih terima kasih jika 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 j